Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini kami akan berbagi Bagaimana cara menanam brokoli di rumah Pertama kita siapkan lahannya yang mau kita tanami brokoli Kita cangkul lahannya Kita gemburkan dengan menggunakan cangkul atau yang lainnya Kita disini tidak dicampur dengan pupuk kandang Hanya tanah seadanya Akan lebih bagus kalau dicampur dengan pupuk kandang Yang sudah matang atau sudah siap Kita ratakan lahannya yang telah kita cangkul Apabila belum dibuat bedengan Maka dibuat bedengan terlebih dahulu Setelah kita ratakan lahan yang mau kita tanami Kita siram terlebih dahulu Siram sampai merata Sampai benar-benar basah Menggunakan air biasa Kemudian kita ambil brokoli yang sudah kita semai Ini berumur sekitar 2 minggu Karena ini hanya ditanam di rumah Jadi ini masih terlalu kecil sebenarnya Karena untuk standarnya itu minimal umur 3 minggu Atau sekitar 1 bulan Kita siram terlebih dahulu media tanamnya Kemudian kita ambil bibit brokoli Sekalian dengan media tanamnya Kita lubangi sekitar 2 cm atau 1 cm Yang penting bisa Masuk semua akarnya Dan lebih baik kita menanamnya itu Di pagi hari atau sore hari Jangan kita menanam di siang hari Karena itu nanti bisa langsung layu Dan setelah kita selesai menanamnya Kita siram kembali Bibit brokoli yang telah dipindah tanam Dan untuk perawatannya Nanti setelah 5 hari tanam Atau 1 minggu bisa kita pupuk Dengan NPK atau dengan pupuk-pupuk organik Sesuai selera Anda Dan nanti brokoli itu Bisa dipanen sekitar umur 50 sampai 70 hari Setelah tanam Tergantung datarannya Kalau dataran rendah Itu biasanya akan lebih cepat panen Jangan lupa siram setiap hari Tergantung kebutuhannya Sekian Dan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih